Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Hikmah nomor satu Yang sudah kita Bahas bersama adalah Bahwa kita harus punya semangat Dan tangguh dalam menghadapi segala hambatan Yang kedua adalah kerja keras Supaya tidak cepat lupa Tugas mengolah ruh Barusan sambil mandi saya berpikir Dicoba dibuat menjadi sekelumit nadom lah Kita pakai bahar rojas aja Barangkali bisa ditulis Pak Judin Sederhan aja Alhamdulillah Malakut Jabarut Lahut Malakut Jabarut Lahut Malakut Jabarut Lahut Alhamdulillah Alhamdulillah Malakut Jabarut Malakut Jabarut Malakut Jabarut Malakut children Malakut Malakut Isk Berjuang Nemus orang Terus berjuang Nemuskan diri Yuk Terus berjuang Nemuskan diri Terus berjuang Jangan tan tan Dimulai Setiap orang pada Mulai hikam Saya Apa itu Memandangkan Helan azom Tadi Hikam jadi Berdaya guna Berfungsi Karena Ketika Ngaji hikam Jadi ilmu Aksesori Jadi ilmu Hiasan aja Tidak jadi ilmu Berfaedah Karena memang Yang Yang mengkajinya Juga Tidak sedang Melakukan Suluk Melakukan Perjalanan Ruh Kepada Allah Bagi bapak-bapak Yang barangkali Belum mendapatkan Ijazah Atau bayi Atau Mudah nanti Cuma 10 menit Nanti pada hikmah Tertentu Bisa jadi Halaman 40 Hikmah tentang Zikir Saya menyampaikan itu Tau dimana aja lah Bisa Yang jelas Diupayakan Ketika ngaji Kita punya wudhu Punya wudhu Batal wudhu Wudhu dulu Akhir banyak disini Tau diulang Ajangan tantar Ajangan tantar Didekerata Patasan Saya mengistilahkan Uwak aja ya Orang sini Menyebut saya Wahaji Jadi supaya Genah Si Wak lah Pakai si Aja Sama-sama Terima kasih Nah ini aja Ini aja cukup Modal awal Dan ini Ilmu Islam yang hilang Sengaja dijauhkan oleh Musuh Islam Apakah dia Yahudi Nasroni Sebenarnya ada yang lebih dari Yahudi Primason Ngomong begini beresiko pak Ngomong begini beresiko Sebab ngomong begini langsung ditangkap Oleh Oleh apa itu Alat komunikasi mereka Alat sadap mereka Kalau kalangan umat Islam Yang ngerti-ngerti primason Itu TO itu Jadi target operasi Namanya cepat ditandai Jangan heran kalau dulu Waktu terjadi Waktu terjadi Namun bahwa Kiai Dibunuhan Ini Ninja Di Sukabumi yang paling awal Ditandai saya pak Ditandai di batu-batu Pakai arah panah Bahwa orang yang paling awal Harus dibunuh Jadi Karena saya tahu Primason Primason itu Bukan Yahudi Bukan Nasroni Tapi kelompok Yang ingin mendirikan Kerajaan absolut Kerajaan mereka Sebutlah Fir'aun Masa kini Yahudi juga Dibenci oleh mereka Kristen dirusak oleh mereka Islam dirajetkan oleh mereka Itu kelompok primason Yang paling ditakuti Adalah kalau muncul lagi Orang-orang yang paham ini Sebab dalam sejarah Dulu Yang saya katakan malam Pir'aun Gagah sakti Dikalahkan oleh Seorang Nabi Musa Dengan senjata Hanya tongkat Gembala kambing Siapa lagi Siapa Nabi Ibrahim Siapa Namrud Atau Numrud Raja gagah sakti Kaya raya Dengan tentara yang sangat kuat Dikalahkan oleh Seorang Nabi Ibrahim Anak muda Lulusan goa Anak muda Lulusan goa Nabi Musa juga Lulusan goa Goa tur sina Tur gunung sina sine Gunung sine Saya sudah Kesana Walau tidak naik ke atas Pak Penting sekelas informasi Kalau Anda punya uang Usahakan punya uang Kalau kalimat Kalau Anda punya uang Terboga-boga Seumur-umur Di hati kita punya Penyakit Begitu Kang Hamid Ini tokoh pramuka kita Pengurus Maji Sulama Kabupaten Sukabumi Upayakan menabung Uang Untuk Napaktilah sejarah Ini saya Di Di Uyun Musa Uyun Musa Batu yang dipukul oleh Tongkat Nabi Musa Ini batunya Pak Dan ini airnya Disalurkan sekarang Pakai Pakai besi Untuk kesini Siapkan uang 2000 dolar 20 juta Anda bisa kesini Capek ini Orang-orang turis Biasa enggak Sampai kesini Cuma Sampai ke Apa itu Musium Fir'aun Kemakam Nabi Yusuf Kelukman Il Hakim Sekitar Kairo lah Kalau itu kesini Kita harus Pakai kendaraan 14 jam Dari Kairo Menuju Iskandaria Iskandaria Terusan Suez Suez Kesinei Keselatan lagi Disinilah dulu Nabi Musa Membawa Bani Israel Terus Lupa saya Pukulkan tongkatmu Pada batu Di depanmu Dipukul Saya dulu Belajar Di pengersa Para guru Menterjemahkannya Ini Terjemah yang ada Ini Syukuri Indonesia punya Quran yang sudah Diterjemahkan Tapi untuk ulama Tidak cukup Dengan itu Pak Kalau umat Islam Ingin bangkit Kuat kembali Pribadi-pribadinya Menjadi Rijal Menjadi Lalanang Lajal Lama Beye Lohad lahir Gulak-gulak Pas keong Gitu Ngulak Dina urusan Beteng Pejit Nyatu Wibawa lemet Sekedar hutbah Jumah Yuhanas Itakullah Gitu-gitu Anaknya mainannya Kita tidak akan maju Pak Kita akan hancur Pak Tasawuf Tarekat itu Pergerakan Sebenarnya Bukan orang Ngumpet Meninggalkan Tanggung jawab Mari-mari Sudara Kenapa perjuangan kita selalu kandas Melalui partai ABCDEFGH Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil Gawang-gawangan Yaitu Jadi anggota dewan Jadi presiden Kepuasannya disitu Saya paham politik Saya orang politik 40 tahun Aktif dalam politik 30 tahun Tapi rata-rata Yang dibiliki bukan siasah islami Siasah Klaim islam Politik mengklaim nama islam Jadi dagang politik Pakai bendera islam Supaya orang Namun gitu Tertarik dengan islamnya Kenyataannya tidak islami Mohon maaf Kenapa Indonesia tidak 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 Barokah Karena pintu langitnya masih tertutup Tidak ada Maaf Saya kalau ngomong langsung serius saja Pakai Karena umat islam ini Kalau tidak dibangkitkan Ngaji alat terus-terusan Pidato dimana-mana Ngaji hara-harabat Tapi tidak ada pergerakan Yang terarah Hikam untuk itu Pak Jadi hikam bukan kitab Aksesoris Kebanggaan Untuk gaya-gayaan Bukan Atau menjadi dongeng Sama-mata-mata Tapi kunci kemenangan Ratusan tahun Batal Maqdis Dipegang oleh Kristen Siapakah yang mampu Merebutnya Sayyid Salahuddin Al-Ayubi R.A. Berapa tentaranya 200 ribu Mengapa Tentaranya Bayangkan Dari Irak Berjalan Sampai ke Palestina Berapa ribu Kilometer 200 ribu Orang Dan menang Merebut kembali Bayat Al-Maqdis Sehingga Bayat Al-Maqdis Dipegang oleh Islam Siapakah Pasukannya Murid Abdul Qadir Para ahli Tesawuf Tesawuf Bukan Bukan Kayama Kayama Jebrat Jebrat Nyalahkan Batur Bukan Tesawuf itu Cerdas Tesawuf itu Gesit Tesawuf itu Giat Tesawuf itu Maju Tesawuf itu Disiplin Militer Militer Itu Militan Militan itu Milit Milit itu Orang yang Ngadarah Daging segala Urusan Ya Nah ini Barisan Militansi Islam Sufi itu Begitu Dari sana Cuma di Indonesia Karena sudah Dipukul Oleh Belanda Dulu Maka Tesawuf Jadi Caka-cakan Caka-cakan Itulah Batu Yang dipukul Dengan Van Fajarot Minhu Kalau melihat Terjemahnya Dan ingatlah Ketika Musa Memohon air Untuk kaumnya Lalu kami berfirman Pukullah batu itu Dengan tongkatmu Lalu memancarlah Daripadanya Dua belas mata air Ini daripada Nyah Nyahnya ini Kalau terjemah Biasa Nyahnya itu Ke batu Maka keluarlah Dua belas mata air Dari batu itu Saya lihat Di batunya Cuma satu mata air Makanya Boleh Merujukannya Ini Kepada Darbu Wahidistas Komu Salikum Fakul Nadrib Bi Asaw Kalhajar Van Fajarot Minhu Saking Yudarbu Opo Is Natas Rata Aina Ranglas Apa Aina Mata air Bahkan Para Ahli Tesawuf Galilah Oleh Kamu Kalimat Inti Dua belas Huruf La Ilaha Ilam Dakadinya Hayo He Donging Dua belas Huruf Ditu Ceng Dua belas Apa Dua belas Mata air Airnya Mengalir Sampai Sekarang Kuma Hacarana Mane Boga Itek Nubisa Nengel Kolbu Mane Kebijil Dua belas Sifat Tina Diri Selira Syabdul Qadir Dalam Manqobah Disebutkan Memiliki Dua belas Sifat Yang Kalau Seluruh Air Di Muka Bumi Dijadikan Tintanya Seluruh Kayu Dijadikan Kalamnya Tidak Akan Sampai Untuk Menulis Dua belas Sifat Bagaimana Bisa Ditulis Sifat Yang Al-Irti Allah Mari Kita Apa Itu Benda-benda Tak Bermakna Senal Butut MR Butut Kita Daur Ulang Kita Mendaur Ulang Diri Mengolah Diri Kembali Tekudu Nepi Jadi Masinis Jadi Penumpang Yang Baik Mikiran Hayang Jadi Walik Bisi Keburu Stress Jadi Hentai Dan Nges Mening Meningkumah Jadilah Penumpang Yang Baik Kereta Api Itu Bisa 15 Gerbong Kalau Ke Jawa Timur Masinis Cuma Dua Tapi Penumpangnya Per gerbong 50 750 Orang Mungkin Kita Kebagian Paling Belakang Kelas Kambing Dengan Kambing Dengan Arang Kecelak 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 Beletuk Benyol Ditubruk Apa Kecelak 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 Burusut Arang Arang Hitam Kemuka Hideng Sampai Digubeng Di Stasiun Surabaya Kalau Penumpang Eksekutif Di Hormatif Polisi PJKA Selamat Datang Pak Silahkan Istirahat Di ruang Eksekutif Air Angat Air Dingin Ruang AC Ruang Panas Pelayan Pelayan Cantik Sudah Siap Di situ Itu Kelas Eksekutif Kelas Ekonomi Ya Pokoknya Lewat Dihormati Selamat Datang Pak Kelas Kambing Tidak Punya Karcis Dikejar Polisi Maaf Karena Dalam Lidah Diri Saya Ada Darah Jawa Juga Darah Cina Darah Jawa Darah Arab Dihormati Dihormati Cina Cik Indong Jadi Buntanya Mau ngomong Nesok Rajin Si Gajah Jawa Lain Gagayaan Eh Siapa Kamu Siapa Kamu Jajan Pak Jajan Pak Koblo Kamu Ya Pak Saya Koblo Pak Kenapa Kamu Benjol Benjol Kambing Pak Kenapa Kamu Kena Kambing Maklum Paling Belakang Pak Gerobak Paling Belakang Kenapa Kamu Hitam Hitam Nampak Kamu Lari Lari Takut Ditangkap Pak Kurang Ajar Kamu Ya Saya Kurang Ajar Sudah Marahnya Sudah Koblo Ya Pak Saya Koblo Pak Pak Ini Jawa Timur Surabaya Alhamdulillah Koblo Koblo Sampai Paham Ini Ini Obat Putus Asa Ini Ini Penting Ini Filosofi Sastra Ini Hikam Yang Saya Sampaikan Kita Kebanyakan Putus Asa Gak Mau Jadi Karena Anda Bisa Jadi Supir Jadi Penumpang Eh Ayo Lakukan Perjalanan Oh Engga Gak Pantes Saya Kalau Anda Gak Pantes Siapa Yang Pantes Orang Lain Sama Saya Sama Saya Sama Kita Jelek Ketika Ditanya Gak Pantes Juga Sulit Cari Bahan Baku Di Dunia Jadi Jadi Mau Daur Ulang WMR Butut Butut Acan Hei Kelompok Butut Yang Ngomong Juga Lebih Butut Dari Yang Dengar Mari Kita Olah Kita Daur Ulang Diri Kita Minimal Kalau Kayak Kereta Api Jadi Apa Penumpang Goblek Penumpang Paling Belakang Pak Siapa Yang Gak Kenal Bahyai Maktum Hanan Sesepuh Pesantren Babakan Jiwaringin Yang Pesantrennya Berapa 30 hektar 30 hektar Santrinya 7000 Saya Sini Baru 30 tahun Santrinya Cuma 300 Beliau Dengan Saya Ketika Ada Acara Di Pesantren Beliau Apa Itu Menakib Kubro Saya Murid Beliau Saya Belajar Silsilah Haromen Dari Beliau 20 tahun Yang Lalu Saya Datang Ijazah Pada Beliau Dan Saya Amalkan Sekemampuan Yang Ada 20 tahun Kemudian Saya Datang Ceritanya Sebagai Rois Jadi Beliau Melihat Saya Hari Ini Tidak Melihat Saya Dulu Saya Tetap Datang Kesitu Sebagai Si Jajian Yang Dulu Yang Miskin Yang Sengsara Ketika Dalam Dialog Maaf Saya Sitir Ini ada Keluarga Beliau Murid Beliau Beliau Mengatakan Kepada Saya Ya Jajian Bicaralah Jangan Menunduk Begitu Saya Memerlukan Masukan Saya Ini Goblok Saya Ini Tolong Bayangkan Seorang Sheikh Yang Banyak Orang Memandang Beliau Sebagai Wali Min Awliya Allah Bicaranya Seperti Itu Itu Orang-orang Bertanggung Jawab Begitu Pak Perasaan Hari Ini Walaupun Oleh Orang Lain Sudah Dibesarkan Dijempolkan Dishehkan Diapakan Dia Tetap Buktinya Kita Masih Kalah Kita Masih Ketinggalan Kita Masih Dilindas Mana Kebangkitan Mana Kebangkitan Saya Sebagai Formatur Kemarin Mengajukan Beliau Sebagai Mustasar Nah Dutul Lama Jawa Barat Pengersa Abah Suriyalaya Yang Sudah Dikenal Betapa Banyak Karumah Yang Melimpah Dari Allah Melalui Beliau Ketika Ditanya Abah Sudah Sampai Dimana Dikirinya Abah Memacul Aja Jangankan Panen Tandur Aja Beliau Saya Disebut Sebagai Khodin Beliau Wakil Beliau Bahkan Kalau Ditanya Abah Jangan Panen Tandur Aja Beliau Maka Saya Sebut Dikir Seperti Kita Tidak Bermaksud Merendahkan Kelasnya Kelas Playgroup Masih Kelas Anak TK Playgroup Kareksa Kita Ini Potensial Dalam Diri Kita Ada Ada Semua Bahan Untuk Didaur Ulang Potensinya Ada Tetapi Punya Pembimbing Yang Faham Apa Tidak Syukuri Kita Bisa Belajar Kitab Ilmu Ilmu Pada Pengersa Para Guru Kata Orang Saya Dianggap Lulus Dalam Ilmu Ilmu Tersebut Sehingga Diizinkan Buka Lagi Pondok Dan Banyak Antara Alumni Alumni Yang Jadi Pelas Kiai Punya Persantren Lagi Tetapi Untuk Ruh Untuk Ruh Saya Sendiri Masih Mentah Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Malam Saya Ini Orang Sakit Tapi Sadar Dirinya Sakit Jadi Mau Masuk Rumah Sakit Ada Harapan Sembuh Mudah Mudahan Mari Kita Semua Jadi Orang Orang Sakit Yang Diobati Ketimbang Jadi Orang Sakit Merasa Sehat Orang Gila Merasa Sehat Maka Tidak Akan Sembuh Sembuh Mari Kita Perbaiki Ya Pak Saya Sering Ketemu Dengan Ulama Besar Syekh Maimun Zubair Ya Di Tuban Tuban Apa Mana Tuban Pondok Pondok Apa Larang Di Rembang Ketemu Dengan Saya Di Bahasi Muzadi Di Jakarta Yai Bagaimana Beliau Kata Gimana Di Kelas Kelas Dianggap High Class Sekarang Dianggap Alim Besar Sekarang Sebenarnya Kita Kami Masih Mengeluh Kalau Seperti Perang Kita Ini Sedang Sedang Dipojokan Terus Dihantam Bapak Di Di Otak Atau Di Meja Jangan Lepas Dari Globo Lihat Saya Peta Saya Di Atas Peta Dunia Globo Di Depan Saya Kemana Dulu Dari Mulai Rasulullah Satu Orang Sampai Tersebar Menjadi Milyaran Umat Umat Islam Di Dunia Selalu Menang 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 Selalu Da'wahnya Tembus 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 Dari Mulai Sini Ke Utara Terus Kesini Ke Syam Irak Iran Terus Sampai Ke Indonesia Terus Kesini Ke Afrika Terus Tunisia Libya Dan Bukhara 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 Uzbekistan Itu termasuk Wilayah Yang Dicengkram Oleh Rusia Jangan Merasa Bapak Ah Tama Omongan Politik Pajaj Itu Perlu Tama Bukan Agama Tama Dunia Ini Kita Ini Sering Begitu Ini Namanya Pasukan Mati Rasa Begitu Orang Menyerang Coba Kalau Anda Nonton Perang Tentaranya Seperti Itu Anda Matikan TV Tentara Tolol Yang Begitu Itu Kita Kalau Kita Ngomong Bani Israel Tolol Bani Israel Ngaco Bani Israel Yang Kayak Bani Israel Itu Kita Alam Taro Ilan Mala Bani Israel Karena Disini Tiap Bada Asyar Kita Baca Ayat 5 Ingin Menegahkan Agama Ayo Nabi Kami Ingin Perang Yang Diadu Yow Tegakkan Agama Yow Apa Betul Hal Asaytum Apa Betul Bagaimana Kalau Tadi Kalau Datang Perintah Perang Lalu Kamu Ternyata Tidak Bagaimana Kami Mengelak Kami Sudah Keluar Dari Rumah Sudah Berangkat Dari Rumah Masing-masing Senjata Sudah Kami Sandang Kami Siap Untuk Jihad Bisa Binillah Ketika Datang Perintah Perang Sudah Datang Perintah Dari Allah Tuh Kita Perang Melawan Orang Lain Saat Itu Yahudinya Yahudi Bener Yahudi Itu Sebagian Mengatakan Yahuda Yahuda Adalah Kakak Nabi Yusuf Sedangkan Israel Adalah Nabi Ya'kub Saat Itu Yahudinya Yahudi Bener Samawi Israel Akhirnya Israel Ya'kub Jadi Bani Israel Itu Marga Kalau Kayak Kita Si Manurung Si Hombing Si Lintong Si Terus Dan Lain-lain Tawalau Ketika Datang Perintah Perang Kenda Soalnya Korma Saya Sudah Mau Matang Jadi Saya Nggak Bisa Berangkat Sekarang Saya Mau Ngurus Dulu Korma Waduh Istri Saya Mau Melahirkan Mohon Maaf Akhirnya Yang Berangkat Sedikit Ulama Hari Ini Sifatnya Seperti Itu Jangankan Masyarakat Ulama Saya 30 tahun Jadi Pengurus Majlis Ulama Dua Periode Menjadi Ketua Umum Di Nahdlatul Ulama Ceritanya Di Makassar Perumus Kewanin Lagi Mohon Maaf Bukan Sombong Saya Perumus Dikewanin Perundang Undangan Tentang Penegakan Syariat Islam Semua Di Suka Bumi Dulu Tegakan Syariat Islam Menjelekan Pemerintah Menjelekan Itu Ini Ketika Saya Buka Tahun 2002 Situasi Reformasi Dibuka Penegakan Syariat Islam Saya Setting Para Pimpinan Daerah Dari Mulai Bupati Dandim Kapolres Dan Lain Lain Ini Sejarah Jangan Kalah oleh Polisi Kita Harus Selalu Punya Data Ini Pak Bupati Kita Nanti Akan Hadir Kesini Selalu Merapat Kepada Saya Walaupun Sudah Tidak Jadi Bupati Ini Dandim Kita Dulu Let Call Sa'id Ini AKBP Apa Itu AKBP Rusli Nasution Ini Ketua MUI Dulu Waktu Itu Saya Ketua Fatwa Ini DPRD Pak Haji Wawan Ini Tokoh Ini Yang Munajat Lima Tahun Dengan Timnya Supaya Sukabumi Bisa Mendeklarasikan Ini Pakai Munajat Lima Tahun Pak Tidak Tidak Bisa Ngomong Sini Adi Islam Harus Ada Paradigma Hero Ini Hero Tidak Dilirik Si Oh Hero Itu Sebelum Jadi Nabi Jangan Dilirik Pajajan Itu Bukan Aturan Setelah Nabi Muhammad Jadi Nabibi Baru Itu Aturan Ini Membodoh Bodohi Diri Tidak Akan Turun Malak Jibril Kalau Tidak Ada Rasulullah Lima Tahun Di Gua Hero Daerah manapun ingin menegakkan Saya tanya mana timun ajatnya Udah belum punya Pak Kiai Sudah 60 rombongan Kota Kabupaten Provinsi yang datang ke Sukabumi untuk sharing Bertanya, antara lain Alamukarom, ketua MUI Serang Ini ada orang Serang mungkin Ada orang Banten Datang kesini satu rombongan Sekretaris umumnya Alumni Sudan Yang menekan Kulang ada yang suka Bumi negakkan syariat Islam Aman-aman baik, masalahnya Kulang di Banten Tidak tahu, yang negakkan syariat Islam Itu bisa-bisa, pasti apa Kulang ditanya Orang Banten kan tukang tapa Kulang ada yang nanya Seberapa orang yang menajatnya dimana Apa di Cikadun, apa di Gunung Karang Kalau dulu orang Sukabumi Aprak-aprakan ke Banten Nanti balik Banten Bertanya Aceh Dengan semangat dari dulunya Tentang syariat Islam Dengan hormat Lebih hebat di politiknya Kalau dilihat peribadatan Mohon maaf Saya lumayan 10 hari di Aceh Santri saya 40 hari Pas ke tsunami di Aceh Ceritanya kan syariat Islamnya Gaungnya luar biasa Pas dilihat Mohon maaf Barjama asubu Saya jajar Ini kejadian Aceh Dan lain-lain Ini saya di tengah laut Aceh Bersama Pak Wahfiudin Yang sering di MNCTV Sekarang dulu di Transipi Selama Teman saya Beliau tim saya Ini Pak Wahfi Ini Pak Jajian Di 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 Lamno Karena disana Banyak ulama Tasawuf Yang memerlukan Bimbingan kembali Lanjut Ya sudah cukup Jadi ngaji Hikam Nah Kudu Maka 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 Jangan jadi Bani Pak Jajian Sekarang sudah Membuka keran Deklarasi Penegakan Syariat Islam Untuk Indonesia Saya berupaya Memasukkan Yang kita baca Malam tadi Apa Gerakan Nasional Pengamalan Ajaran Islam Secara Benar Itu Pak Itu kunci Bangkit itu Puluhan Kelompok Ngaku Akan Membangkitkan Islam Akan Membangkitkan Islam Saya tanya Mana Payung Hukumnya Anda Yang dibina Cuma Kelompok Sendiri Tidak Membina Semuanya Tidak Fior Ujung Ujungnya Apa itu Ada Egosentris Asobiah Kesombongan Kelompok Kelompok Saya paling Hebat Kelompok Saya paling Hebat Orang Lain Jadi Lemah Ini Ini Kaitan Dengan Hikam Hikam Itu Untuk Ini Awali Dari Diri Pribadi Ibn Abhin Afsik Keluarga Tetangga Mulailah Dari Satu Kampung Dulu Enggak Kecil Kalau Bapak Bisa Menggerakkan Satu Kampung Gerakan Pengamalan Rukun Islam Satu Kampung Saja Satu Kampung Rata-rata Sebut 500 Jiwa Jadi Saudara Sudah Punya Pasukan 500 Itu Ustad Kampung Itu Kedunan Lain Kedunan Kampung Ayuhan Nes Itakuloh Tombak Dipegang Itu Senjata Formal Itu Itakuloh Takwas Ya Takwas Ditosuk Makanya Pegang Pegang Senjata Kenapa Enggak Paham Makna Itu Buat Apa Pegang Tombak Sekarang Diganti Tombak Dipuntang Kena Tak Ayuhan Nes Betul Kira-kira Ngomong Saya Betul Ngan Nyata Atau Tudingan Di Antara Pelakunya Siapa Anda Kita Saya Taman Nau Kupajajan Gesdijian Payung Yo Saya Indonesia Gerakan Ini Jadi Begini Pak Kiyai Jadi Kusban Israel Tepen Anda Juga Mungkin Begini Pak Jangan Persoalannya Bukan Saya Tidak Ingin Tapi Kan Tapi Tapi Jadi Masyarakatnya Berat Mana Ada Masyarakat Tidak Berat Di bawah Ibadah Soalnya Begini Pak Kiyai Saya Tidak Punya Pemenang Punya Pemenang Siapa Tidak Punya Pemenang Semua Punya Tugas Dari Allah Sudah Dilantik Oleh Allah Untuk Menjadi Mujahid Anda Menimung Jadi Mujahid Di sini Tepak Polisi Pejar Teroris Saya Ajak Polisi Tentara Di Sukabumi Ayo Jadi Mujahid Pramuka Seluruh Ulama Saya Pramukakan Di Sukabumi Kenapa Karena ulama Mohon maaf Sulit Mengurus Dan sulit Diurus Ini Kesepakatan kami Ini hikam Ini hikam Yang begini Begini Saya Tidak Keluar dari Hikam Tapi Hikam Praktis Hikam Pergerakan Hikam Pembuktian Bukan Hikam Amplop Kecil Amplop Ipis Jeding Di Jero Nanti 25 ribu Perak Belikan Habis Da'ang Kau Anak Mualim Gusti Wati Ramai Ini Pramuka Ini saya diberi Penghargaan Oleh Quarnes Disematkan oleh Pak Gubernur Ini Pangdam Pak Muldoko Jenderal Muldoko Di pinggir saya Akhirnya Ketua-ketua MUI Sukabumi Semuanya Ini pakai Baju Pramuka Jangan heran Kalau atributnya Terbalik-balik Tidak apa-apa Bung Kiai Saya tahu Ini terbalik Ini kanan Jadi kiri-kiri Tidak apa-apa Mu'alaf Yang mu'alaf Di bidang Pramuka Maksudnya Pak Sampai ke situ Pak Saking saya Merasakan Ulama ini Tidak paham Management Tidak paham Imam Kepemimpinan Tidak paham Tahunya Tidak paham Tidak paham Tidak paham Tidak paham Tidak paham Saya sikat Bapaknya Terubuk Tidak paham Tidak paham Bajanan Hayam Tidak paham Tidak paham Tidak paham Pejuang Bapak Mau jadi Kiai Begitu Nyebut Tidak Jadi Mari kita Merubah Diri Siap Siap Itu Yang saya Mengajikan Hikam 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 Hadirin Para wali adalah Mereka luar biasa Urang Ngapimanan Mantak Ngantong Halo Ngaji hikam Ngajakan Mari bergerak Sampai saya Akhirnya Tata-tata Tata gedung pramukat Dibawa oleh beliau Untuk khutbah Di kuarnas Ini Profesor apa namanya Kak Hamid Profesor Azwar Azrul Azwar Ketua kuarnas Beliau mengatakan Kak Jejen Ini Sebenarnya Bukan harus Penghargaan Dharma Bakti Harus melatih Harusnya Kata beliau Ah Kita sewat Tenggu Nujil Asma ulama Mungting Alin Segala bidang Ulama Tenggu Tenggu Naja Saing Naja Tenggu Tenggu Allah Akbar Wah Hikam Hikam Gawel Anda Jadi Panglima Dari sini Gerak Di kampung Kampung Berjamaah Subuh Kodi Nagrog Bisa Lumayan Pajajian Punya pasukan Satu ini Tanda tangan ini Sebelas orang Katanya sisa Indonesia Baru Sukabumi Yang bisa membuat ini Kenapa Jaksa Nurut Pengadilan Nurut Kapolres Dandim Semuanya Tanda tangan Tanpa presentase Guser-guser Karena saya Sudah invest 20 tahun Membantu mereka 20 tahun Saya bantu Tidak ada program Pemerintah yang Tidak saya bantu Urusan KB Urusan Anahun Dibantuanku saya Sekali saya Nagih Pertatanda tangan Nahun Hesena Mikir Pajajian Tercatat 20 tahun Membantu pemerintah Masa saya Menegakkan Sarihati Islam Jadi tidak mau Akhirnya Dara Eko NKB Kenapa Kalau oleh Anda Bupati Tidurut Nahun Jasa Tanam Jasa Investasi Pakai Jasa Pakai ilmu Belut putih Tau Belut putih Lain Ilmu Tubru Tabraktuk Tuh Alhamdulillah Baik Siap Menggerakkan Pengamalan Rukun Islam Secara Sungguh-sungguh Siap Yang tidak Ngomong Tawalau itu Gitu Nggak Nah Gua Yahudi Jadi Begini Ayo Jadi Tika Modal Jadi Bagaimana Jadi Persoalannya Persoalan Di Nagrok Lumayan bisa Begitu Ada tim Saya tunjukkan Dulu Timnya Orang-orang Bodoh Pak Kenapa Pak Jejen Bisa Menggerakkan Orang-orang Bodoh Jadi pasukan Filosofi Perang Badar Saya Menanya Pasukan Kapir Ketika Perang Badar Pasukan Ecek-ecek Serabutan Atau Pasukan Elit Kapirnya Elit Senjata Yang Paling Mutakhir Waktu itu Pasukan Terlatih Pasukan Islam Ya Kecek-ecek Eh Budak Ngorakan Pernah Perang Diajak Ngedadak Niluan Eh Jihad Ayo Punya Senjatanya Minangkan Ayo Aki Aki Kecekamannya Jihad Madinah Apa Senjatanya Ia Pedang Rompang Aki Yang Paling Prihatin Buka Bukhari 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 Tunggul Mari Bukhari Karena Tidak ada Pakaian Apalagi Baju Bajak Tidak Punya Pakaian Perang Tidak Punya Pakaian Biasa Tidak Punya Bukhari Serban Butut Dibagi Dua Asal Nutupan Kanyut Serban Compan Camping Udah Tidak 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 Sampah Dipakai Oh Aku Aku Pernah Lewes Macam Perang Padar Yang Selat Loh Sayyam Loh Itu Nah Bi Ahlil Pad Ya Allah Padar Kita Nyahod Selat Wad Nyahod Dikit Palingan Pake Gua Selat Nganjadi Ecek Ecek Besi Kadut Di Negara Yang Menang Hakikat Badarnya Tidak Dikaji Tidak Dibahas 313 Pasukan Rasulullah Menghadapi Seribu Pasukan Elit Kafir Beri Aki Aki Kan Diangkat Dalam Al-Quran Al-Ayah Tapi Karena Ikhlas Karena Jihad Karena Kerja Keras Karena Banyak Yang Usul Pada Allah Allah Turunkan Tiga Kali Disebut Bi Al-Fim Minal Malaikah Bisalah Sati Alap Bi Kom Sati Alap Allah Turunkan Seribu Seribu Pasukan Langit Junudullah Yang Lam Tarauha Yang Tidak Terlihat Dengan Mata Perang Perang Tergancang Beres Dan Kepagian Ngadek Punah Itu Gwesele Ngesan Di Petah Kanana K Maka Ilmu Teater Ngesan Perang Ngesang Cuk Ranggidu Menang Menang Balik ketika istirahat Rasulullah bersabda kita pulang dari perang kecil kita menghadapi perang besar kita beri perang pengenah-genah kita ngomong bahasa Kidul lagu Kidul kok Pak Jajan bisa aja dialek setiap kelompok karena saya banyak bersahabat dengan mereka perang 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 melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang Anda jangan anggap sedang tenang setan gak pernah berhenti menyerang kita non-stop ayah setan di Indonesia banyak setan banyak manusia musuh apa sahabat sering kalah sering menang ingin kalah ingin menang hayang nah hayang menang mineng nah itu kan hayang nah hayang mineng nah pengennya pengen menang seringnya sering kalah menanya lebih baik ada lebih baik tidak ada setan mineng kan agro sebab di Malaysia di Singapura di Thailand orang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada ini orangnya saya bertanggung jawab kalau ngomong Pak Pak Yayi kenapa katakan bahawa setan itu lebih baik ada kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada kata orang Malaysia katakan kepada mereka begini tuan dan puan kalau ada bola sepak disana jangan sepak bola kalau nyebut boleh sepak kalau ada bola sepak selangor ni bola sepak dengan Kuala Lumpur 11 melawan 11 orang bagaimana kalau tak ada musuh kalau tuan bola sepak tapi tak ada musuh main bola atau pakai musuh apa tuan boleh jadi Johan apa bapak bisa jadi juara tak lah Pak Yayi karena itu saya sebut kalau tak ada setan tak ada lawan tak ada lawan tak boleh jadi Johan tidak ada setan tidak punya musuh tidak punya musuh tidak akan jadi juara kita benarlah Pak Yayi merangkul-rangkul Profesor Nik Hasim banyak Pak kalau saya kesana bukan sombong orang-orang istana banyak hadir Profesor Harundin dan lain-lain berkait hadir makasih Pak Yayi dari dulu kami tak paham kami paham in alillah matilah selalu tapi Pak Yayi bahaskan seperti itu pahamlah kami in alillah adalah way out jalan keluar lagi-lagi Pak Yayi bahaskan tentang setan di Selangor pahamlah kami kalau tak ada setan tak boleh jadi Johan jadi Tuan dan Tuan saya mau tanya setan ada atau tak ada ada Pak Yayi lebih baik gak ada berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada nunggu-nunggu awal setan ya lah kita tahu ibadah kamu gak usah awal setan jilamak goblok kalau belakon baik main bola kapan-kapan main bola kamu gak usah sebuah musuh sebuah musuh datang kayak apa yang mana lihat perang badar orang-orang bodoh tapi iman menang perang uhud sopinter kalah nih pasukan agrog antara lain ini yang sering jam 3 rotin jam 3 adhan awal siapa namanya wardi disebut wardi pucang karena suka berburu dia mendapatkan pucang tenawan kancil dimana kerjanya kulit bangunan saya gaji 35 ribu siapa tapi setiap jam 3 dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sadayana alhamdulillah iladzi ahyana pada ma'amatana walihini syukur iya adhan awal sanis adhan syukur hayalah sholah di dua kali gantian hayalah sholah paduli tering pasukan badar nagraw didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana para profesor dunia datang kesini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu ini badri itu ayah tuker ke ngaduk tuh apa tugas dia setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid ketika ini bergerak si ini pun bergerak ini adalah si warsa lihat penampilannya kira-kira nah ini profesi sehari-harinya ini silahkan anda datang testimoni pembuktian ini hitam baru kenapa nanti pakai kitab kita kan didek-dekan kok anak beres gitu ngomong kekantinan semuanya lain orang kenyian kita ngomong kekantinan semuanya pagu judul kalau kita lupa tinggi budaya macam-macam wah belak-belakannya semuanya wah orang balik tinggal jajan sama kipas jauh ada kering kemana terus-terusan jam 11 di sawah jam 12 di masjid tidak pernah berani meninggalkan dia ngomongnya pelan tapi subuh-subuh selalu jihad mengetuk pintu tetangga assalamualaikum kamal asjid ayo si warsyaka dia tidak biasanya suka ikut kamal asjid kamal asjid kamal asjid kamal asjid dicarakan bener tidak ada gengsi karena orang bodoh namun siang ngomong siang la ikrah pidin tidak ada paksaan dalam agama ibadah makudu ikhlas kita dipaksa-paksa la yukali puluh nafsan dalam usaha doi gak yang mendengar artis mending nutel gitu daripada ente keluaran pasantren gengsian ustad hayo gerakun jadi begini mereka masalahnya suka marah sama saya saya tersinggung tersinggung pasukan badar tersinggung jurek yang lain ini si sodik tata-tata gak aing didinya baju lagi pemerintah wk menengah hanya uang kamal asjid kamal asjid bahulan lagi jelamat tergejog padulita yang daur ulang tak nahan langsung ngomong-ngomong masa lalu wah jadi kio paneta urut badong paneta urutan urut saya dina umar urut robiyahadawiyah urut daur ulang si ini dulu saya bangunkan pud udang pud udang saya dulu saya bergerak sendiri dulu udang pud udang teruskan bukan apa-apa tukang bubur ayam jadi subuh-subuh masih kena ngaguis lagi ngaguis pemajikan saya mau nanya santri hikam dengan saya anda bukan santri saya santri hikam santrinya ibnu ato'illah ini juga santri beliau gitu ya saya bukan guru anda saya bukan guru anda saya tidak pernah memposisikan kenapa di atas duduk aku duduk kasihan yang belakang kalau saya duduk disitu ditukang kekituan jadi saya disini bukan membawahi almokar min untuk komunikasi aja saya teman aja bukan guru gurunya beliau gurunya pengesah gurunya seh hasim asari gurunya gustur gurunya mbak hasim gurunya guru-guru itu mereka amat salah jambu abu ya apanya lo guru-guru mereka bukan saya saya bukan nah gawingkan udang pun udang teruskan ada niat pulang dari sini bergerak saya jawab anak buah Yahudi saya jawab kos hayam ditungtun munur diharap mabur kata anak buah kocok anak buah ayam begitu dijian ditukang munur dipayun itu mabur tinggal mudah-mudahan pulang dari sini berubah amin ulahi alaiku iya pasukan padar abdullah bin mas'ud salah satu sahib rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan kelemahan beliau apa fisik fisiknya sangat temak karena pendek kan orang lain duduk maka dia berdiri repot kalau perang bawa pedang dipanggul batur di sore dia dipanggul dalam mundi sore ngangsat saya seneng kalau hikayat sohabat itu yang gitu-gitunya tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu lainku jelam menuhara rebot pakai sorban pakai udang gede agama akan tegak justru oleh pajir-pajir jelamah berleguk kan guys di omean gitu urut berleguk ma tobatna nyahan peperih bahola yang berleguk ayo orang apaan tebeleguk tebeleguk pisang gitu maksudnya jadi jadi seperti hayang ome diri tebeleguk jadi meleguk bener bener jangan samsung Allah akbar abdulillah masyid kalau kalian pakai bahasa kita kek lu perang ngiring atau masyasa yang gak ikut jangan gitu rasul ya ikut kira-kira di petaganan ya ikut barangkali ada obsesi ada target kamu saya mau saya repot-repot saya pilih satu aja apa yang kamu mau Abu Jahal dengeken yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak saya mendingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal begitu ikut perangkan kalantang kulinting di sisi itu bisa ngiluk ke tengah ke tingcak batu sedangkan hayang syah wah itu panglima Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Masyum sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel Allah perintahkan Israel jangan dulu dicabut apa ada yang mau kecil Tata nyokot pedang paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad ustad licik ulama gak ngerti perjuangan begitu saudara zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim siapa pasukannya tidak punya hansip-hansip acan beberapa pasukan terlatih banser teboga ansor teboga garda teboga seorang aneh gak gini perang ceksi numrud perang Ibrahim jadi padahal latih jadi jadi kumah buka tafsir empat jilid ke atas tafsir jamaah tafsir khosjin sepuluh jilid kurtubi anda akan punya wawasan tafsir jalan lain halus diselesaikan tapi jangan cukup dengan itu kurang panjang riwayatnya kalau tafsir empat jilid ke atas riwayatnya panjang panjang saya tahu saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal Allahu Akbar maka terdengarlah gemuruh di angkasa kira-kira 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 pasukan pesawat pencana pesawat hari suara apa ini gelap lah langit ternyata junudullah tentara Allah yang dikirim dari stok sana apa nyamuk nyamuk diantara pasukan nyamuk mohon maaf jangan tersinggung sepuh dan mohon maaf matanya hanya sebelah tinggal sebelah ditanya ngeluk perang ngeluk hakim 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 ngeluk ngeluk hayo katyipta saya rengit hakim diharyan ketentara muda hakim hakim ngeluk senjata hakim hakim ditugas sukan hakim 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 sama aja dalam riwayat selalu ada begitu ini harus tebak ke orang mau ngaji-ngaji kita mau nepakkan muhafik saya orang bodoh anak tukangku di bangunan tinggal di kapoy saya sangat saya mati langit saya orang bodoh orang kampung tanpa orang anak anak jicir kan itu orang tua ketua saya di Jakarta kulibang saya enak tukang kulibang jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting NU Sukabumi Sifil karunya si jajian orang angkatnya jadi ketua ranting saya diangkat di itu tuh di Harupun Kobong dilantik di Kacamatan saya melantik saya melantik saudara Haji jajian sebagai ketua ranting di Sakrawak paduli naon tau-tau tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat dia pilih apa tadi karena jago tua berpengalaman kalau pasukan biasa one man one foot one by one satu lawan satu si Aki beda cara sebab tidak mampu racunnya sudah lemah ada taktik dikurilingan si Numrud akhirnya masuk ke hidungnya irung di asupan rangi teripuh dibeset rawek digebuk ribu serangan akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding dinding semua ashadu an la ilaha illallah wa anna ibrahim khalilullah akhirnya baik kalau hari akhir beresnya siap jadi anak buah akhir-akhir rengit kita jadi-jadi anak buah rengit jadi anak buah rasul mampu menaun mampu gitu-gitu acan mulu dan di onang aduh maka jasin pidato da' ma' ma' balik diiringku santri kemana mualim mujahid gitu usum perang luhan lahir masya Allah amin jadi panjang ngomong kemana itulah Abdullah bin yuk nadom yang tadi yuk alamulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultan ikudsi orang terus berjuang nem bus kendiri ada satu saja yang tembus ke langit terbuka pintu langit turun jenudullah menang kita kenapa hari ini masih belum juga nungadunga deket kawah mang juta-juta wah masyurin muslim inna pipi listin amin nah jangan lewek amin hari kolbuna tetembus macu kolbunya harus tembus pak kalau ada pengantin 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 malam pertama hayohen noelan bujur kepemajikan nana tika isu hayohen noelan bujur kalau istrinya sudah beger ya ya sudah 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 pengen gitu pasti ada sesuatu yang ditunggu kok rahasia inti tidak dijamah barang penting itu dipakai mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di kakbar robba atina vidunya hantu towap ruhnya tidak disentuh mungkin cekabat yang nyabakan waj bujur memang juta-juta nguinitkan itu islam elehkan waj dimana-mana itu kumah itu hikam ke arah sana walaupun saya sudah belajar pakai al-hikam umroh tiap tahun tahun ini saya enggak karena membangun tahun-tahun yang lalu 11 kali tiap tahun saya berangkat ke sana lapor kepada rasulullah jangan sebut rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di madinah tapi beliau adalah panglima secara ruh beliau hidup tersenyum datang prajurit tolong dari sukabumi salamu alaikum rasulullah alikassalam lapor pekerjaan saya masih sangat lemah saya baca quran satu khatam di depan makom beliau itu biasa mohon maaf bukan sombong karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan panca wasila pembukaan undang-undang dasar 45 jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor panca wasila undang-undang saya baca quran diam dulu salamu alaikum saya ya rasulullah wahai panglima agung ampuni saya jangankan mengusir zinah dari se-Indonesia se-kabupaten se-provinsi sedesa saja saya belum di kampung masih nombok pelacuran ya rasulullah maafkan saya cerikalah cerikalah bebiakan di depan dia laksanakan barjamah ya rasulullah jangankan menggerakkan satu negara satu kabupaten satu desa pun kesulitan ya rasulullah tiap parentah dengan mandul telaksana laparlah ke rasulullah jangan sebut beliau jenazah enjoy di surga siapa bilang ahli surga belum masuk surga ahli neraka belum masuk neraka mereka di barzah mereka sedang menunggu nabimu sedang bingung memikirkan kamu menunggu laporan itu anak anak buah rasul pasukan rasul semua semangat semangat Allah akbar yuk mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita dengan zikir kita malakut langit satu sampai tujuh tembus oleh ruh anda jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ketujuh hajiz bainal harumen adalah antara antara alam lahut dan alam kholik kholik makhluk maaf lalu harus kita tembus kemana yang tadi yang tadi kita harus tembus ke lahut alam yang tidak bisa ditunduk lebih dekat daripada otak tehir kita sendiri yuk 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 pakai telunjuk kayak malam mulki malakut jabarut lahut mulki malakut jabarut lahut lahut mengestong ditunduk sebab lebih dekat daripada otak leher tapi dimensi lain yuk harap tukang katuhu kenca lohur hanap luar jera di bulan kukusti Allah yuk bareng luhur hanap harut tukang katuhu kenca luar jera di bulan kukusti luhur harut tukang katuhu luar jera di bulan kukusti luhur hanap luhur hanap harut batuhu kenca luar jera di bulan kukusti Allah di bulan kukusti bagaimana saudara memahami al-muhid al-muhid itu mencakup menyalahkan sayyid mansur al-hal gegabah anda menyalahkan seh junaidil bagdadi keliru anda beliau adalah imam kita dalam tasawuf syabul kodil pengikut seh junaidil bagdadi seh hasan basri pengikut junaidil bagdadi jadi tulisan paling dipakai wirid yang bengar dewa nyatu dewa tung-tung dia lebih luas asamawat seluruh langit bumi dicakup oleh dia dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita mun otak salira masih kena sulit mikir nukia tung dipikiran rasakan apa rasakan nanti ke depan ada dalam hikam saya sedang mengulas ini rangkuman 292 sedang saya rangkum mati-mati tetamat kitab dage gestamat makna nager salira mesti hikam tak gitu saya mau nanya orang hindu kepercayaannya Tuhannya apa orang hindu Tuhannya apa dewa pemimpin dewanya siapa maneh mah kurang setah dibanding jadi jalan mana dewa guru siapa pemimpin dewanya berapa tangannya delapan dimana dia ada kata kata orang hindu di atas sana di suarga maniloka terus terang umat islam di kita itu kebanyakan masih seperti hindu pikirannya dianggap Allah itu di langit cana duduk ngatur lengun alobahu ini kekeliruan ini temaknya hikam tak ngomong Tuhan kita tidak di sana jangan terjawab dia di atas sana atas mana kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat berarti tidak masih memerlukan tempat dia tidak memerlukan tempat dia gaib dia samar diditu didia harut tukang ketuhu kenca kita dibalut oleh lain pemikiran salah nanti ke depan itu hikam muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang Zab Allah air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua motor di paling badong dapur kahuruan air mata murahan air mata ma'rifat bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu barabai cipan jadbah itu mahal amin kita ngaji kante lain bahan pidato jadi bagaimana tadi ruh jismani ruh badan ruh ruhani ruh yang ada pada kalbu sultani ruh puan kudsi ruh siri olah kabeh orang terus berjuang nemuskan dan mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya sah dilewati kalau dalam tasawuf paling seneng dilewati kalau dalam dunia fikir gak seneng dilewati kalau ada murid lebih pinter kadang-kadang guru sok tepuk capa ke bekaran jengot tidak begitu selesai mengulas hikmah satu hikmah dua yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga bismillahirrahmanirrahim pada hikmah ketiga substansinya inti bahasannya adalah semangat dan semangat dan kepasrahan terlalu pasrah tidak ada upaya kalimat terlalu pasrah susah susah nyebutnya sebenarnya pasrah itu harus sepasrah pasrahnya sepenuhnya pasrah tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas kemalasan terselubung kang berjuang atau kang ya magus diwe lah sebuah naloh itu bukan pasrah itu itu permainan bersilat lidah kalimat inti adalah al-himam jangan pakai alif kontrol kontrol al-himam semangat di satu pihak kita harus selalu punya semangat tidak boleh padam semangat contoh sedikit salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu disebutnya si Mike Tyson disebutnya apa dia leher beton wah jalan mamun gak sekena ku si ete pihak jungkir kao ronde dua ronde tiga mungkin agak sombong dengan kemampuan si holipil non muslim tapi cerdas dimainkan dimainkanlah dia akhirnya emosinya terpancing ujung-ujungnya ngegel jeli gigit kuping kan kalah latihan ini contoh semangat tinggi tapi kurang kontrol salah lagi tidak punya semangat lungse salah lagi seimbangkan antara semangat dan kepasrahan jangan di beri nomor boleh masalah terlalu bersemangat lupa takdir tidak tercapai bisa kecewa panik depresi terlalu pasrah tidak mau berupaya atau dikomaan depresi titik atau tidak titik dan terlalu pasrah tidak mau berupaya atau daima hikmah hikmah itu pengetahuan yang mendalam sastra ini sastra orang cina sukses dimana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang kita kehilangan sastra saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak melayu baru mabin melayu baru nih antara lain sebut saja hikm secara bahasa hikm cina rasulullah bersabda utlubul ilmah walau gak gegabah itu bicara cari ilmu walau di negeri cina karena cina dalam peradaban sudah maju dari dulu kau kuncuputko ipucin jelma anu berbudi kodonam nyampurnaken karena diri batin pikiran pribadi non muslim ini buddha ini kadeh islam elehku buddha maksud saya umat islam jadi elehku shaolin nanya film silat indonesia sebe naga kalajengking bawadulan nanya si jeky chen nanya si beruslim nanya hebat gitu-gitu an aja dulu sususin putko ipucin jen bikin nyampurnaken diri pribadi kudunga bakti kainung bapak lanjut tongkil macana susu jen jangan jadi susu jen ah jangan macana orang ker cerik diajak seri langarah terbehting hek baik terusnya cerik batin mata gak apa-apa susu jen putko ipucin ini hikam perbandingan di barat ada hikmahnya di unani ada hikmahnya di islam ini hikamnya ulah elehku itu ente sehingga kebangkitan kebangkitan bakti kepada ibu bapak kudungnya kena kamanusaan syutijin putko iputitian hayah hayah nama tianah hayah bikin gak nyahukin prikamanusaan kudungnya kena katuhan terakhir habis hayo rek hikam cina ngajina kena rek hikam arab hikam jawa pakem hikam suna ambil kitab-kitab tua ambil hikam suna kayak ayah kunawan pajajian pakai ngusruk harupun kicacuk di sumedang kunawan pajajian pakai ini ke gunung manala ke sahak ke taju malala papa iku anak leluhur-leluhur suna ketemu lagi hikam-hikamnya wah kengrek ngebangkitkan islam nganukur semangat nganakor batur hunggul memalma haju harus jelas akarnya dulu sambil diambil kitab-kitab tua jadi ureiannya gitu aja di satu pihak semangat harus tinggi kerja harus keras dan pasrah sebab sering kita sudah semangat tinggi kerja keras hasilnya tidak memuaskan kecewa kita saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa 9 tahun menggerakkan penegakan syariat islam di sukabumi bersama pabupati dibiayai miliaran hasilnya belum memuaskan pengajian di pemerintahan yang hadir bago 30 orang 30% yang hadir kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuh subuhnya seperti jumat masih sulit padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun inilah obatnya sawabikul himam latahruq aswarol akdar mencari nepi karena takdir istilah Pak Mustafa ketua Baskami beliau juga orang cerdas orang arif beliau mengatakan belum apa disebutnya alah menipohok belum siklus belum siklus belum siklus nanti-nanti gawewe terus berjuang terus capek nyeri hati dibenturku itu dibenturku itulah pengorbanan yang harus kita korbankan satu sangat nanti makanya ada kalimat kita ini menunggu hidayah beri kiat beri angkat kaki hidayah canturun berjuang dulu baru hidayah datang kita ini menunggu hidayah tidak berjuang dulu ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi yang meludahi orang sukabumi orang Arab Muslim Yahudi waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin ikan asin atau daging doma kira-kira orang Arab makan daging doma belum ada pepsoden dan sikat gigi ludah subuhnya kental apa encer kira-kira wangi apa bau wajah mulia diludahi karena mak ripat Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah tidak ada wayang bergerak sendiri wayang golek tapi digerakkan oleh sang dalam ini pentingnya hikam mak ripat Rasulullah tersenyum Alhamdulillah menangkan nyeri Alhamdulillah pasti ada rahasia pasti ada hikmah pasti ada hikam hikam itu jamaat daripada hikmah hikmah hikmatani hikam hikmatani hikam subuh jirat Alhamdulillah ini sebarang bulan tadi ceritakan ini berapa hari sebenarnya ya saya sulit menyebutkan berapa hari yang jelas terus menerus satu saat langganan absen Rasulullah lewat gak ada yang meludahi ngetem hila Rasul selesai selesai sholat Rasul bertanya sahabat apa ada tetangga yang sakit ada ya Rasulullah tapi bukan muslim oh gak apa-apa kita tengok ngalongok bari barang canak nyanak bubuahan nyanak segala rupi saya tidak berani menyebut Rasulullah uluq salam atau hante dugaan sih karena ada salimu alal yahud boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud bersalam siapa Muhammad Muhammad mana bin abdillah yang Rasul itu ia tewas seksi yahudi aduh jabahing kering Muhammad datang tempoh mau pedang itu itu mau kadangan bukan kita mau karangan anak biasa mau balik ngarekaya seomongan ayah naon Muhammad kak dia mang abdillah ngadang nguartos mamang sakit karena itu saya mau nengok ini sekedar makanan betul Muhammad iya kamu gak benci sama aku mam benci kenapa mam aku yang paling sering meludahi kamu oh gak papa namun bong teng datang matak lengit irung disiduhan sebenarnya mahal mau mikir pakai hikap Muhammad saudaraku seagama tidak ada yang nengok aku sakit saudaraku seagama tidak ada yang punya perhatian kepada aku kamu yang saya sakiti terus-menerus ternyata penuh perhatian saksikan Muhammad ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-rasulullah tingali korban hula kakarek hidayah turun mari kita bertanya pada diri sendiri apa pengorbanan kita kapan kita sakit hati kapan kita diludahi kapan kita dikejar pedang tidak pidato ayuhannya sitakulo pakai dalil tilu menang duit kita ini kurang pengorbanan selalu dihitung maka otak bisnis kerja sedikit mana kulian 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 ashabul gunima selalu gunima mana transport tidak pengorbanan karena itu hidayah sulit turun paham yuk kita tambah pengorbanan kita yuk puasa cinggetol sholat puting cinggetol laksanakan ibadah sodakoh cinggetol tegudu bebeakan sawareh sawareh wa mimma rozakna humyidfikul terlalu bersemangat lupa takdir tidak tercapai sering kecewa tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah konek konek Allah semau Allah kita melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala asal kita istiqomah terus-menerus berjuang nohidek dinapetik dinapetik dinek ya baik hadirin itulah hikmah yang keberapa yang ke tiga ada bisa dibawa pulang masuk di otak masuk di hati orang orang kudu naon kudu buka himam kudu sabik himah yang sabako melejit maju gak usah sulit-culit kalau saya ditanya pajajian himah pajajian apa ah sederhana aja satu kalau ada izin Allah saya yang usul nomor K2 sadunya kudu islam KB sedikit aja ngomongnya coba ngomong sama-sama saudara-saudara punya keinginan gak pengen apa sih dan manusia sedunia harus masuk islam semua dan soleh tanpa prikik tanpa prikik para wali songo tanpa prikik wali songo mengislamkan tanah jawa itu pernah gak bunuh itu pernah mesat pedang itu pernah karena senjatanya nur senjatanya adalah cahaya nih saya katakan tadi sastra-sastra tinggi kata yang memberikan pada saya kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun rencana aja kertas ya ada luang turtingali rumus-rumus manusia rumus-rumus manusia siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru suka bumi tidak mempelajari untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini datanglah kitab-kitab dari leluh sastra-sastra tinggi ini belum ada percetakan ini ditulis tangan lihat ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur yang tadi yang tadi yang dari giri jaya ini muslimin-musliman dari para ahli terekat kasunaan sebanyak di atas sambil lagi ya ini bukan lama aslinya memang kitab-kitab fotokopi ayo pak ayo pak jangan jadi ustad jadi kiai puas dengan pidato meludan rajaban hutbah itu harus itu harus tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0,0 koma sekian persen cansa persen-persen acan karek kawet gitu dina islam yang kita bangkitkan kembali para leluhur mereka lebih hebat daripada kita ngislam kan manusia kapir orang mau ngomongin usis islam gak hara-haras kepasrahan jadi semangat kerja keras dan kepasrahan ngadu ngadu tapi selalu ujungnya kepasrahan saya ambil contoh ya saya ambil contoh ajangan Ahmad ajangan Ahmad punya botol aqua punya aqua satu botol dia simpan depan dia Pak Jajian hayang nginum Pak Jajian hayang hayang nginum dia 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 itu fotokopi fotokopi sastra-sastra leluhur anu sunnah anu arab dan lain-lain masalah sakadana mongkern 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 itu itu ya mongkern hebat matu kitab shalomari cita kan berut nupaku juta lo masalah kalimah nage kita bangkitkan kita bangkitkan kembali kekuatan lama kita bangkitkan kembali kekuatan lama saya minta saya minta airnya ya oh manggap pengerasak pengerasak anak manggap pengerasak dibikin maaf ahmad bikin daerah temikin karena cek orangnya aku ingat dipentam bikin piraun saya keluar karena bisa memaksa orang lain masih ada kalimat lain masih ada umpama kang ahmad kalau tidak keberatan kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya oh silahkan silahkan tapi itu masih minta juga ada lagi cara lain jangan ajangan airnya banyak dan ajangan itu dermawan pak jajian perlu apa enggak enggak perlu apa-apa enggak itu aja saya lihat airnya banyak dan kang ahmad itu dermawan sekali orang pak jajian mau air enggak kira-kira mana yang paling sopan Allah yang mengkabulkan segala keperluan ingin apa kamu enggak enggak saya ingin tembus kepada Allah enggak perlu apa-apa Allah yang mengkabulkan di alhajar can menta di bareng ulah dikira orang tasawuf orang tarikat tarangadu sopan santuna lebih seket batandung jawab apa katanya para wali itu sopan santun ilmu adab tetak ramah kalau tarik barang pentak mata ketika reka mekah sakit cap nebi cik Allah kuain saya ditebikan jadi karamat itu bukan dikejar kejar buka ya Allah saya ingin hebat ini lho urting saya ingin hebat ini saya ingin dapat itu saya ingin dapat ini wah ente cik Allah siamah hayo hayo marwas marius aing kepasterahan gawe cingnya semangat cing tinggi tapi pasrah tidak pernah menuntut pada Allah kalaupun meminta dilambari dengan kepasterahan sedaya-daya Agustin orang suna arek hajat hujan gede naun ilmu nyarang naun alat cangcut ini orang suna ajangan cecep mau punya kenduri mau punya hajatan lalu hujan aduh gimana ini maka datang ke ahli sarang disebut pawang hujan naun di tayangan uyah yang cangcut di bolom cangcut supaya bawun mohon maaf saya orang bodoh saya orang hina saya orang yang tidak layak ditinjau Allah sering rek ngecor hujan gak sering turun bagaimana kita kepada Allah gak begini Allahumma amsiki sama ya Allah stop stop jangan turunkan hujan jika Allah oh istidrat rek ngatur syak aing kumaha aing di hijabah nage jadi kebanggaan coba pakai hikam hasbunallah hasbunallah terserah ya Allah mau hujan hujankanlah mau tidak tidaklah terserah engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan ser mega nge-ser mega nge-ser ingat gak di surya layak waktu ulang tahun keberapa waktu ada atraksi pesawat 9 95 ya ingat tuh tuh Pak Agus ingat kan di surya layak jutaan ikhwannya ada jenderal ada menteri dan lain-lain kalau ulang tahun pesantren masing-masing ada apa ada kontribusi yang ahli ini ini ya orang kayak kita biasa-biasalah sholawatannya orang itu boga pesawat nage jenderal Mahpudin takak mantan sekretaris dirgantara angkatan udara dia atraksi pas mau atraksi pesawat nah entah gue mega mendung awan abang gak begini ya Allah maaf apa nih reka traksi gue sedih itu itu kebiasaan kelas kita kelas rendah kelas kambing beliau gak ada ekspresi apa-apa nonduka yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu saya komando aja Bani Hashim datang pesawat baru terbiyon payung itu mankobah itu yang gitu-gitu itu mankobah jangan ditutup-tutup itu sementara orang lain memusyrikan terekat menyalahkan ilahadrati anti ziarah kubur dan macam-macam kita hidupkan buktikan buktikan saudara bisa bisa jangan sebut pimana kalau anda nyebut pimana itu halus artinya tawadu pimana sudah bisa bisa berpotensi punya bahan tinggal semangat tinggi kerja keras dan pasrah yang jelek adalah bisa itu itu salahnya di situ takdir tetap bergulir kita harus berjuang ternyata Allah memberikan hijabah tidak sesuai dengan keinginan lain cerita ada hikmah ke depan lanjut hikmah keempat masih tersambung ini berarti kunci keberapa hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai untuk kita pakai yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya jadi saya langsung menjelaskan dan anda harus mampu praktek memakainya ijazah tikir coba 10 menit nanti pahami dulu ini perjalanannya oh paja jente gitu pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana neangan informasi ya tadi banding kemana-mana setelah saya yakin baru saya sampaikan dimana-mana substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Allah itu maha kaya Allah itu maha kuasa Allah itu maha gagah Allah itu maha sakti Allah itu maha gangas Allah itu maha penyayang ya untuk makhluk tidak ada tadod tidak ada adad yang berlawanan bersatu tidak ada untuk mahluk lamun jangkung lamun penek lamun gangas penyayang lamun penyayang ayo maha gangas ya penyayang ayo mau kontak dengan Allah mau pakai jalur mana kita bapak 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 ada asmaul husna ada asmaul husna hmm dimana dimana asmaul husna di kitab di buku di masjid ya ada sebenarnya asmaul husna sudah ada pada diri asmaul husna bukan yang 99 yang 1000 yang 4000 yang tanpa hitungan sudah ada pada diri Pak Cicin berani mengatakan iya kenapa tidak berani wong saya roisnya ayat Al-Quran jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup ecek ecek bukan wong apa asma Allah masuk pada diri kita jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru membuka yang ada segala sesuatu sudah ada pada diri tinggal dibuka dan diolah dibuka dan diolah Allah sudah ngatur takdirnya tinggal ngawarok memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tasilul hasil sesuatu yang sudah ditanggung gue ruk disini Allah angka latak kumbih li napsi tong kokod monong disebutnya jangan overlap tugas ente mengelaksanakan tugas di gusti para awliya Allah berhasil itu karena begitu lain mikir-mikir yang bisa ngapung kukituna orang diajar saipi tekatakan gelok saipi saipi diagong agung azam tu'alaikum ya ashab asiri wal was was wa tas aduh ya Allah ya hidrin hidrin wal yas yas kah hijin ma hijin juji judin bahwa lama saya terpengaruh yang saipi paling tinggi luar biasa tolak balak saipi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah zikir kalimat ikhlas la ilaha rajana kalimat la ilaha ilaha di kita terbalik la ilaha ilaha memperagi ayah ini atau kemampuan rium ini 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 yang pacaran berhenti dulu dikir dulu karena ada gempak jadi dikirnya segempak sekali atau ada kematian baru dikir la ilaha dianggap kalimat untuk itu padahal justru para ambia para awliya Allah mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena selesai karena tuntas mengolah kalimat la ilaha mengolah diri dengan menggunakan kalimat Allah dikir jahar dan dikir khopi seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah mohon maaf ini bahasa saya pak dalam syarah hikam yang ada syarah yang ada maupun ikadul himam mohon maaf tidak memakai deskripsi masalah yang ada adalah ureian penjelasan daripada hikmah tersebut sering-sering yang membahas hikam kusawab tidak tahu deskripsi masalah kasus lapangan jadi hikam kemana harus tahu kasus lapangan dulu saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan yang saya baca pakai deskripsi masalah nah tadi seorang salik sering terjebak salik itu orang yang serang melakukan apa perjalanan apa ruh kepada dari mulki menembus terus ke tembus ke itulah apa salik namun anda berpikir ah ibadah mandu petima diganyar lain salik sama kuli kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk ingin menembus perjalanan kepada Allah tapi yang diinginkan adalah imbalan syurga dan lain-lain maaf ya anda adalah pakuli lihat dalam salah satu kitab utama al-anwarul kudsi catat namanya cari di toko kalau belum ada hubungi saya foto kopi punya saya imam syaroni yang datang ke kita imam syaroni baru mizan kubro fikih perbandingan madhab tasawufna henta minah husaniyah lemet-lemet mengaji minah husaniyah imam syaroni al-anwarul kudsiyah disitu disebutkan yuk ngomong sama-sama wasawabu makanya saat wasawabu ngomong gitu wasawabu wasawabu fi maudii ulpidawab saya pengen dibantu oleh teman-teman coba bahas sedikit wasawabu fi maudii ulpidawab oleh anda sebelum oleh saya siapa saja yang berani silahkan ini supaya ada keberanian ayo 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 bapak ustad ayo kiai terlalu tawadu anda gak apa-apa ayo jangan samsu singkat aja yang mengejar pahala itu adalah klas klas panggung tuh kenapa tidak oleh saya duluan bisipanjar saya menghina batur ayo gitu aku batur ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih klas apa katanya tadi dawab itu kambing kebua sapi pokoknya mak 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 yang nyatuh yang parah dikasih rumput hasanatul abror ngomong sayiatul mukarubin ngomong oleh saudara ayo ayo ngomong pahamnya apa pahamnya kebaikan kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah kita harus jadi ahli kurbah bukan begini udah batur orang putus asa itu pak yang jadi wali-wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas daur ulang saya katakan dari kemarin saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang sebab sering lupa yang begini kita ini putus asa pengennya terima jadi hayangna karomat pamere bring kamak kom wali tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati kalau datang pada wali yang sudah mati diberi karomat saya keceret ewang balik saya tidak anti silahkan anda tetapi belajarlah beternak lebah apa katanya jadi nyian maduna kusaha resiko dicacau nyiruan gara remil gak apa-apa namanya juga produser datang harus kalau wali enggak boleh ngaku ngaku jadi wali lain wali ku batur diakui kerasa karomat ku batur lupa pidato jadi hari a kumar di a a a a a a a a a ya hmm pikiran ketimbang melaksan seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem seperti tadi badan empat lapis alam empat lapis rumpat lapis prem itu aja cukup gawe cing bener lain hayo yang ngadongin jadi selesnya kiasa di jawa ngangom menyana Sulaimani ya kira-kira sejuta setengah beras nanti karena udah jangan lebok nanti itu nuker laku nanti 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 ngajak takwah sebenarnya nanti padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem cita-cita laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah yuk mudak mudak buah berkah ngomong tangkal takwah terdiurus hasil nanti berkahan mudak mudak buah caw tangkal caw terdiurus hasil nanti cacau ada pisang-pisangan di rumah ada di lemari ada kuning raja serai ya menarik sekali ketika dibuka cucu nguk di jerona kecewa yang ada mohon maaf Indonesia Jawa Barat termasuk sukabumi mungkin juga daerah Anda sama yang dikejar bukan takwah tapi berkah akibatnya yang hadir berkahan utang-utang utang negara utang segala macam keterpurukan mafia itu mafia ini narkoba dan lain-lain meren ada tetakwa Pancasila nanah untu bungkut saya gak main-main karena di depan Anda di depan para jenderal saya bahas ini saya menjelaskan ini di depan para jenderal puluhan jenderal gambar ada si pejar 1430 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santru ini Pak Jenderal Kerhut di Mabes TNI silahkan buka internet buka internet buka internet nahun gitu ada google ada blog didinya siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib ke Haji jen terus lanjut ini para beliau beliau penentu negara dari sisi keamanan dari sisi intelijen lanjut tah ngobrol jangan saya katakan Pak jenderal sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini gak sulit Pak ya gimana Pak Kiai gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh kalau Anda buka ada khotib ke Haji jen tata kerama di kalangan militer kalau kita akan menjadi khotib untuk tidak salah ucap satu minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks begitu aturannya Pak teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu nanti diseleksi oleh mereka yang kurang tepat diperbaiki 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 baru dihutbahkan oleh kita malam Idul Fitri saya datang ke apa itu Wisma Pramuka Pak Hamid pagi-pagi sudah dijemput saya tanya dulu ke jeneral perwira kerohanian di sana Assalamualaikum Pak Jenderal boleh bertanya ya ada apa Pak apa sudah di edit teks khotibah dari saya sudah Pak sudah diperbaiki sudah Pak apa-apa saja yang kurang tepat tidak satu huruf pun mohon maaf ini bukan sombong ini ladang dikir ladang amalkan hikap tidak satu huruf pun Pak Jenderal jangankan satu kalimat semuanya tepat padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim ekstrim itu saya katakan palsapah negara kita yang pertama Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang mahesa maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini abadi sampai sekarang Pak diabadikan silahkan itu sok adinya tapi dasarnya Pancasila ngomong lain gak gogoreng aparat kita sebagai sebagai orang pencinta negara pencinta agama saya sampaikan dararatang ini pas mantan pas wapres pas wapres ini dandim kita meber-meber Pak dandim semua gelakan paki harus ketukung hayo 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 bergerak pulang dari sini cing pinter lain ngayo assalamualaikum pada wad gishan hot-hot yang hariwan kopral ini dimana Pak cjn ini gagah Pak cjn di UI kalau saya datang ke UI sebab saya menemani Pak jendral haji itu ajudan presiden sekarang Riko Amilza Daniel berjennya sekarang dia ingin naik menjadi dokter tapi pendampingnya minta harus Pak cjn kata profesor hari hayo kang hayo kang logor nali yang jeru mulai serdi dibuana jangan memuji saya tidak perlu Anda memuji saya saya makasih bosan kepuji Anda bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda maka pulang dari sini Anda maju arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya buat apa jadi pengikut tapi kalau pemikiran sama boleh bergabung berjuang bersama ayo ya saya tidak menempatkan orang jadi pengikut belum pernah kajangan Ahmad kajangan cing dia mau terubuk buat apa ini mantan khas capa ingin jadi dokter di bidang hukum Pak jajanda ini tidak dapat mendampingi hayo Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3 kita lagi yang mendampingi sampai dia jadi dokter nih the education rule of the Tereka Kudriah Naksabandiyah tinggali tinggali di Kanada di negara non-muslim kuliah S.T.L.U. deserta S.I.N.A. di KIR disidang oleh 10 profesor lulus di Indonesia sarjana agama beletak beletuk karena dikir kalau kamu pertimbangkan orang tolong dari mana ini jadi sebenarnya sebenarnya aku ngewain ngebut kalimat sebenarnya tasawuf kalau diusir-usir hikam ditendang-tendang tarekat dibenci mau jadi apa tukangnya tuh lanjut ini di dalamnya lumayan ayang-ngaran jajan jana labidin kita tercatat di Miguel University kenapa saya diajak menjadi pembina supi internasional ini para profesor yang datang ini sedang ngobrol hikam ya kan kiri ngobrol hikam kasi pada tadi ini profesor Maria dari Inggris ini John Full dari Washington DC Amerika ini Martin Pan Brunissen Belanda ini Lydia Australia ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya ini adalah profesor dokter Benjamin dari Pakistan ini profesor dokter Benjamin dari Afrika ini Sri Mulyati kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing kata beliau ayokan ayokan anda harus diakui diakui oleh ulama buktina diakui ku NU diakui ku majelis ulama diakui ku akademisi baru kita baru kita menjadi riri jalan riri jalan ini Udinus Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita katukang tasawuf jadi lain tasawuf cerdas maju berilmu tinggi diperlukan oleh umat ini saya sedang memberikan kuliah di daulat dulu Pak jadi dosen pasca sarjana hulas di daulat Allahu Akbar Masya Allah jadi hikmah yang keberapa tadi intinya adalah apa lamun sesuatu nugas jelas aturanan ngejelas jalur muncara kereta api kereta api nugas pukuh tujuanannya Surabaya tinggal naik bener gitu jadi aturan jadi sebenarnya kalau begini kalau begitu kalau begini nugas pukuh makadul tahajud ragu-ragu terhadap tahajud jangan mempermasalahkan tahajud bener-bener dipermasalahkan kunang naik kedul saum kunang naik kedul sodakoh kunang naik koret dipuji kunang naik merji dihina kenapa muka merah itu yang harus dilakukan aturan sudah jelas aturan sudah jelas makau mabihi goyruka angka latakum napsaka ngasong-ngasong diri jadi pengatur aturan sudah ada laksanakan dengan baik janjinya sudah ada bisa dipahami bisa dibawa pulang walaupun tidak pegang kitab ya kan baik itu juga kalau kitab dan nukiyo asyuk karena otak lanjut kelima baca bantu ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor apa nomor opat ada kesamaan kalau tadi tapi saya tambahkan disini substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas sungguh-sungguh memikirkan hasil dan-dan-dan sungguh-sungguh memikirkan hasil atau tetapi hari kana tugas gagabah talitea ngodak-ngodak gebuah berkah tanggal takwa tahasil nateh ini hikm ini pak ijtihaduka ijtihad badlu napsi serenod sepenuh daya terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha lain kit itu apa dihanap saya kerja keras terus saya asbab jangan masuk ke tajrin kalau anda masih asbab kerja keras sebenarnya tajrin itu juga kerja keras sebenarnya tapi beda ranah seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi itu tanggung jawab anda begitu datang ke gerbang dijemput nah itu tajrin dijemput ngas-ngas lepas panitiat di Jakarta malah lepas ngas diatur ke protokol di dia ikut aturan sana ijtihadu kafima adu minalak insya Allah nanti akan setelah dibahas kita copy yang mau mencatat silahkan tapi nanti mau kopinya juga ya sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil dipikiran ini bakal kumahnya ini lamun anak jadi wali anak ngapung si Obama kok ingin cina asub islam cina kok ingin senegara ngalamun urus tangkal takwana buah buah mabijil sorangan hayo hayo paget kalau mau sih kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak alumni tahun hikam 1432 sekarang namanya dicatat hp-nya dicatat saya mohon kalau tidak keberatan tanggal sembilan rektiap bulan rektiga bulan sekali coba hadir kesini kita dialog bersama memikirkan diri sendiri dan umat kumpul dari jam dua sampai jam lima kita bahas kitab syadul kodir jelani kita bahas kitab itu tafsirnya syadul kodir jelani yang 800 tahun tidak beredar lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan ini syek fadil syek muhammad fadil profesor dokter cucu syadul kodir jelani ke-23 izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan Kiai Sofandi Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu datang kesini dari Surialaya dan disini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani dengan hormat pada tafsir yang lain tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu Pika Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan yang sulit sekarang tafsir rasa tafsir syukri ini tafsir rasa saya mendapatkan ijazah ada suara suara ada sebenarnya ada suara beliau mengijazahkan kepada saya ajaz tukum ajaz tuka ijazah tantam ketika yang lain minta ijazah pada saya pada beliau beliau katakan minhu minhu mohon izin mohon maaf bukan untuk sombong ini tafsirnya sudah punya semua belum tidak dagang kitab saya tidak cari untung sepeser pun bagi yang perlu silahkan menghubungi Kang Haji Aang ini tafsir jalan 6 jilid sudah punya belum saya angkat sebagian saja pateha mau nanya dulu nih mau nanya dulu pernah dengar tafsir ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar jalannya para nabi para wali syuhada dan solihin jangan tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi ditahan oleh Nasroni ditahan dipatikan tafsir ini tulis tangan dulu disimpan dipatikan oleh Kristen sebagai filosof Syabal Syabal Qodir sebagai filosof dan Afrika Indonesia izin Allah Alhamdulillah tahun kemarin datanglah terbukalah kita lihat siapakah orang yang dibenci Allah orang-orang yang masih ragu-ragu manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah Tuh lihat betapa nikmatnya goreng-goreng di nakal Quran ditotok di nakal orang macam patihah kayak beda maafkan Ya Allah akulah makdub akulah yang masih dibenci oleh begitu jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat Ya Allah cekusti cekuduknya digabungkan saya sesat lihat siapakah yang orang yang tersesat manusia-manusia yang masih belok-belok siapa dia? ah ya tafsirna inna atau inna kausar kausar yang biasa tuh kausar didit di alam akhirat kalau diminum segar selamanya lihat kausar saya Abdul Qadir Jailani al-kausar at-tahakuk biwah dati dar wal-inkisaf biha wal-wukub alaiha makripat kausar menjelam ages menang makripat seger seumur-umur mulai tung-tung naraka dia mau kerasa panas makripat tenyok pasoli dum alat tawajuh nahwa lain anukur sholat idul ada dua rakat wanhar lain mencit doma kelu di sate makasih samal nyiri betong muncrut nyatu itu jalan itu jalan itu jalan itu syaringat harus jalan itu tapi jangan terjebak sampai disitu lihat wanhar buddna tanah sutik pencit kasatuan nadiri mana kebagongan keanjingan kesapian kedomaan nadiri mana nikmat Allah Allah Alhamdulillah menang etak uling kena gerog ter pajajian lain guru pajajian temanmu andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri buat apa saya ngomong ngomong anak maka campuran kinih napsu mending etak murni dengan pantu disyadat mong keneku anak saya belong mentor ting kemana jauh nanti benar ting ngomong lagi Allahuakbar pencit kurban setelah anda sampai kepada yang saya bahas tadi malam anda sudah bahagia dengan aropahnya asma Allah pinter otak pinter ngomong tapi hati bodoh benta mata lolong mata hati teman pun nemus Allah kita masuk hikmah yang lain sudah siang belum sampai jam sebelas mau mandi mandi ah mandi kecina jadi mau makan bisa hikmah nomor tiga nomor nomor lima tadi sudah masuk balikkan nomor lima yang kelima apa tadi hikmahnya ijtihadu kafima duminalaka wataksiru kafima tulib taksir gagabah ppk macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah menunjukkan mata hatimu tertutup duta tidak bisa melihat bisa dibawa pulang penyakitnya ada pada diri ada pada diri kita seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah pemahaman saya begini deskripsi masalahnya baik lanjut baca setelah semangat tinggi mau mau kerja keras ibadah hati ikhlas kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita normal normal aja kita punya keinginan silahkan silahkan punya keinginan silahkan hak anda ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga saya mau nanya sudah naik haji semua belum hayang ke Mekah dikabul janku Allah do'ana kesenyaan janku do'ana janku 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 kesenyaan hayang hiraha reka Mekah hiraha mudah-mudahan suka ini itu sementara duit diboleh mongal poe mati mana aduh dihitung dihitung hitung 10 ribu mong sebulan jadi 100 ribu satu tahun 3 juta 600 10 tahun 36 juta semangat tinggi kerja keras ibadah do'a tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita lambatnya ijabah do'a kalimat inti lambat ilhah sungguh-sungguh domina menanggung deskripsi masalah seorang salik sering mengalami salah duga bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah do'a kepada Allah tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa ayam mantan dikir alhamdulillah pak ada kerasa belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini kok gini-gini aja hidup saya ini hikmahnya jangan berburuk sangka kepada Allah padahal anda ilhah bid jangan menimbulkan yak su keputus asa sebenarnya bahwa domina lakal hijabah dia sudah janji berpuluh berpuluh tahun gini-gini aja pejajan ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan kita minta A Allah memberi Z kita minta B Allah memberi L kita minta K Allah memberi M satu soal bentuk hijabah sering tidak sesuai dengan keinginan dua saatnya pun diatur oleh dia nantinya jadi apa nantinya 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 nanti omongkan ke orang si tukang sulap waduh dipakai dipakai contoh itu benar jangan main-main dengan Allah Allah maha agung kita maha hina Allah maha mulya kita maha rendah Allah maha tahu kita maha bodoh Allah maha adil kita maha dolim gitu-gitu kan Allah maha Allah maha bager orang maha berdegong Allah 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 tak ngajah di luhur gunung batur malijiro guha jangan salahkan mereka yang uzlah bukan salah penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam ibu tukang arit terangasah ngagep belum sudah tumpul dipakai pidatohan teman-teman cekikikan wah 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 oh tapakan gak ada wah nakira ramean ngalah duit 10 juta mati datang diberi 10 juta setengah jam pidatohan ulu kasihan terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah tiga jam tiga jam kakaknya kerana tuntas tanya cerita kendukun islam diberi anahal kabawian jauh-jauh ini diberi anahal diberi lauk asin jauh-jauh tujuan saya bukan mau mengajari orang saya mau tola belmu beres nih Pak Jajan kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod tokoh nomor satu bawayan asheikh al-alimul al-lamah kiai haji raden abdurrahman makman berwapat 10 hari yang lalu al-fatihah ini beliau ketika membaca doa barzanji berwapat ini orang nomor satu mustasyarnah dotul ulama ceritanya ini orang bodoh dari sukabumi jadi orang nomor dua disana saya diakui sebagai warga sana oleh mereka karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan disana bukan karomat kita begitu ya kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku kalau karomat diklaim itu karomatku berhenti dia tersepen beli saya sebut karomat guru kalau ditanya abah karomat abah ya bukan karomat abah sepuh tanya abah sepuh kalau andekan masih bisa ditanya bah karomat abah sepuhnya aham dimana sehtolha sehtolha karomat engkau ya oh enggak seh khotib sambas seh khotib sambas engkau ya bukan seh samsudin terus sesili tuding kaluhur tepikas Sayyidina Ali tika Rasulullah cekurang rasul mujizatmu oh enggak itu dari Allah tuding kurang Allah dia Allahnya kemana doa jadi karomat itu mainnya begitu gak pernah karomat akang tamadukun tukang dagang hijabat Allahuakbar amin anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomat jangan dikejar-kejar ibadah mencing halus tapi tanggung dia omong-omong kek woy assalamualaikum pengumuman aku sudah merasakan karena itu datang ya kepadaku praktek woy bukan untuk itu bukan untuk itu asiru haidul muridin ngomong rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik seorang muli dalam suluk pada Allah kalau maaf ibu-ibu ibu hands up di temung-temung nanti hei pengumuman aku head berhenti angap itu waras kubatur kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan jaga rahasia gening pajajian sok rajin ngomongkan setelah tawasul dulu mohon izin dulu bisika campuran itu iya bisika sebut orang hayang nebeng beken jangan harus lepas lepas maka masuknya pada mankobah di Malaysia tahun 9 lupa saya 9 6 kurang lebih 9 tun datuk seri maharaja sultan sabah mengadakan forum seminar tasawuf dari lingkungan suriyalaya dikirim 7 wakil talkin termasuk ustad ali dari singapura semua sepakat yang naik tanggung jajan kata beliau atas perintah saya naik maksudnya saya siap untuk naik begitu acara-acara level negeri biayanya miliaran panggungnya kayunya saja berapa miliar tapi terbuka televisi dari Kuala Lumpur datang dari nasional sesi ke satu sedang dilaksanakan oleh profesor dokter Harundin dan lain-lain dari istana Kuala Lumpur Malaysia apa yang terjadi hujan besar hujan ajangan kacau acara maka protokol menemui saya Pak Yai Pak Yai tak boleh tampil sesi kedua tak boleh sesi satu pun tak jadi kena hujan saya katakan tak apa-tapa saya ke sini bukan untuk syarahan saya datang ke sini khidmah sama guru tak judul orang khidmah khidmah hari khidmah Pak Yai Pak Yai itu yang tak kuliah khidmah khidmah dijerok kerok yang kuliah bohong khidmah khidmah sesi satu tak boleh kita lanjut maka sesi dua kita mulai kami mohon Pak Yai boleh tampil boleh lah sebab tadipun kesini benarkan anak-anak anak-anak retap nge-sini make up oleh protokol sesi kedua selesailah dengan lancar singkat cerita pagi-pagi saya melapor ke beliau ke penggerasa Abah per telepon pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak pinjam telepon telepon siapa Pak Yai sama Abah pijitkanlah pijit oleh beliau Pak Yai Jajan mau bicara maksud saya mau melaporkan khawarikul adat kejadian luar biasa tadi malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Abdi Jajan Pak nyak nges wassalam beres begitu Pak bukan orang-orang yang ngeloleh khawar yang dipuji bukan ketika saya mau melaporkan Pak enges wassalam maksud tadi malam ada yang luar biasa waduh sesi satu gak jadi sesi dua ternyata bisa dilaksanakan luar biasa mungkin kalau abahnya bukan ahli tarekat ahli ikam tukang biasa dagang wibawa mungkin kamu katakan kamu merasakan itu karamat saya mursid goblok mursid yang sebenarnya gak begitu baru telepon Assalamualaikum hengus wassalam tegak pagi gunung gede pernah mau meletus tentara sudah turun wilayah bahaya wilayah aman di dia can harita cannya belum disini beliau disini sudah daerah rawat pengumuman di tv bahwa gunung gede akan meletus bergetar 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 terasa kesini bau belerang karena ini deket uang cuma 4 jam sampai ke puncak ini sudah kampung ujung ini eh tau-tau di koran ditulis masyarakat kampung nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah gara-gara panutannya mengungsi mu'alim jejen oh itu nakoran yang disebut salahnya salah saya kurang rajin pakai kostum begini saya terus terang aja mohon maaf jangan diikuti akhlak saya gak baik saya jarang sekali pakai kostum kekiaian disini waktu itu saya bawa jeep pakai kawas buntung pakai calon nakodore gak goler di sisi jalan didinya kacapean tentara melihat saya paman saya Pak Haji Mustafa pemborong bangunan pakai kain pakai jas pakai peji putih naik angkot mengungsi dianggap oleh tentara mu'alim jejen itu itu ya ya weta gawe Allah maampun pagi-pagi di koran saya baca mu'alim jejen mengungsi masyarakat mengikuti saya disebut si goblok si tolol oleh orang aduh biasa lah masih sakit hati biasa biasa zalal zalal tenang aja jangan tidak mau salah orang di kelas kita ranahnya salah 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 lacur salah jinah salah juri salah mabok kita masalah dihajai gitu masih salah salah masih marah saya berangkat tidak mau nyupir sendiri saya berangkat pakai bus di nagreg macet orang satu bis membicarakan gunung gede meletus supir bertanya pada orang eh kemana gunung gede wah jadi meletus masyarakat aku ngongsi kok ngongsi saya ada disitu dibis harum korannya saya bawa nanti-nanti ada ada hikmahnya itu ada hikamnya nanti fakoh disebutnya anda akan tahu nanti anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin menyakitkan ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam yang sakit itu enak yang sakit itu sok dicibit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar dicubit enak gak sok dicubit pasar ente pacar anda nyubit ahli hikam kalau dicibit kalau kasih nah cek ini bisaan ahli gusti cek ah siapa gusti mah paling resep di hongken cek orang haa gusti cuman nyawai silahkan anda manja dengan Allah manja dengan Allah anda takut setakut-takutnya anda malu semalu-malunya tapi anda manja semanja-manjanya dengan Allah cing manja ke Allah dan resep saya diberi nyeri hati ampun yang disebut goblong tolol padahal itu ketua fatwa majlis ulama macet mobil sampelah jam 2 ke suriyalaya subuh-subuh menemui pangerse korannya saya bawa aku akan melapor supaya abah nelfun jentral suharto presiden nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di sukabumi jangan menjelek-jelekkan maunya saya begitu pak biasa kelas me kelas me kikituante kelas me adalah di kelas hikam pagi-pagi saya datang assalamualaikum abdi bah maksud saya mau melaporkan gunung gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini baru saya bah ya abdi yung balik kul kul min indillah haaah capek-capek 7 jam kang dari sini ke suriyalaya datang ke sana balik wah jadi lain ayah naun cu ayah naun wah kita kan begitu maunya orang mulia itu berdoa di doa di kelas kun paya kun tidak begitu yung balik balik itu gawas saya ke Jakarta ngilu yung kayak anak kecil anak TK play grup aja pulang kamu itu ikut gawas itu naik mobil mobilnya hardtop lagi saya kan maniak jeep saya ini terus terang saya offroader offroader kampungan lah bukan offroader jagoan pokoknya dibanding jeng bupati bisa saya offroader di Sukabumi juara saya pakai jeep ke Jakarta jeng bupati cekadikan kau ampun nyopir tenang beken bekas kenek sampai keci anjur ini cerita ini 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 di Palembang itu salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian guna gak gaya pakai sorban sengit kastori maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan sunnah rasul bisa gitu ente kecel kalau ente naik mobil cicing ini gak bos ini gak mogok gak lah sunnah rasul temeng goreng adat baik sampai di mana tadi sampai di canjur saya katakan ang kiai gaos camis ang mohon izin saya sampai sini aja ya saya mau pulang ke sukabumi jangan ikut ke Jakarta eh kesuparenta dewa yaudah Jakarta ngung tapi apalagi tapi apa ada apa di Jakarta pengajian dimana di rumah pagunawan menakiban berapa jamaahnya rata-rata 1500 ya bagus boleh saya mohon mohon apa jangan disuruh apa-apa saya ya karena saya udah nyupir ya tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini aku tampilkan ya supaya aku terkenal ha 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 cek cek mudah-mudah keterkenalan mengejar-ngejar syuhrok idvin wujudah ke piadil humul nanti ke depan sampai ke Jakarta makanya kawas guntung gak goler jadi syupir gak weng batur hotaman di tukang makan selesai makan pengajian selesai manakiban ajangan gawas naik panggung hadirin sekalian Alhamdulillah saya bisa hadir ke sini yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Da'wah Suriyalaya Pusat Al-Mukarram K.I.H.J.J.J.N eh tadi udah janji jangan hadirin sekalian beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa tidak ada diantara kami yang berani memerintah beliau tetapi kami memohon agar beliau memberikan syarahan jadi ngomong-ngomong itu kurang penting bagi saya pulanglah ke sini diantar oleh beliau beliau pulang ke Ciamis saya istirahat subuh-subuh pagi-pagi jam 6 saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera bendera bahaya yang merah dicabut bendera putih dicabut tanda bahaya gunung meletus dicabut padahal tadi malam masih diumumkan di televisi aktif pasti matus saya katakan pak kok dicabut ada perintah sudah selesai paham maksud saya syukur kalau tidak paham yang paham aduh jelaskan tau begitulah seorang wasil wasil seorang yang sudah tidak banyak bicara Allahumma ikbil jibah itu pakai hijib itu pakai naon dengan kun kalbunya gunung 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 zikir yang sudah usil itu tidak pakai banyak doa macam-macam Nabi Musa waktu dikejar Pir'aun apa jalan keluarnya tongkat dipukulkan kepada laut jadi apa makanya doa di sisi laut ya Allah ya Tuhan kami Pir'aun mengejar ngejar kabur monar kalau sudah jadi ahli zikir hikam tidak pakai gitu lagi dengan ini saja langsung bari biasa beri nyong budak tapi iya kan itu kalam laut mudah-mudahan anda pun mendapatkan itu min saya kira hikmah nomor berapa ini bawian tadi sudah selesai ini sudah wapat ya bahwa domina lakal contoh terakhir contoh terakhir pernah pernah punya utang ke warung masih utang motor utang beras juga kadang-kadang baik bawa duit 100 ribu anda datang ke warung tetangga ketika anda menyerahkan uang 100 ribu ternyata kerupuk pun tak diberi apa katanya mawa duit 100 ribu ke warung dipasrahkan ke warung terdiberek kerupuk kerupuk acara bisa amat bisa bisa marah bisa karena menyerahkan uang berapa tetapi tidak diberi apa apa kalau gak pakai makrifat tapi kalau pakai makrifat husnudon oh pasti yang 100 ribu dibayarkan ke utang saya begitu ditanya Pak Udin tukang warung berapa utang saya sedikit cuma 850 ribu barusan baru 100 ribu maka dibayarkan ke utang mohon maaf gak dikasih apa-apa oh gak apa-apa di hijabah sering-sering doa kita ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa gitu maksud saya kita gunakan Allah kita ngambur rakyat neway cacing cek Allah dikana hutang lihat pi mayak taruh Allah yang memilih anak kecil sekolah SD kelas 3 bapak orang kaya minta diberi motor motornya 32 ribu diberi apa anda bapak beri apa jangan jangan apa kata bapaknya kita simpan saja di bank uangnya 20 juta daripada kita belikan motor mencelakakan dia sering kita meminta kepada ya Allah gak usah banyak-banyak 10 juta bukan Allah tidak memberi 1 miliar sudah dihitung kalau kamu diberi nanti justru malah berubah bagaimana saklabah bagaimana korun itu contoh-contoh semua ya jadilah jangan 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 begitu Allah mahat aku diatur diberi seperti ini ibadah makudunya anka wabilwakti saya ingin ke Mekah saya ustad miskin sudah dikatakan Acecep abang ini ustad miskin kulih bangunan 2 tahun ngolah tanah 3 tahun sering-sering ngutang beras ke warung singkos 2 liter 3 liter untuk makan saking miskin izin Allah dengan belajar ibadah ternyata Allah memberikan rizki sebutlah melimpah menurut ukuran kampung melimpah dulu saya ingin ke Mekah ustad miskin ahmid hayang ke Mekah kutub pantes 100 perak seminggu meliti stasiun aduh hayang ke tanah suci temen saya Haji Aon pulang balik ke Mekah temen saya Kya Iwasit pulang balik ke Mekah tidak ada lagi jalan aku ingin ke Mekah aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewa apa yang kita lakukan doa ijazah dari seh Kya Ihaji Aang Muhyiddin Jambudipa bismillahirrahmanirrahim 786 salawat adriqni seribu assolatu assalamualaikum ya sidi rasulullah khutbiyati kolatilati adriqni wa adin finnas bilhaji seribu saum 40 hari mutih tidak boleh makan yang berasa garam minyak dan lain-lain tidak boleh cukup nasi putih dengan air putih saja cukup 40 hari tahun 74 panjate kiyo panjate saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya ustad mau ke Mekah ya berangkat di otak saya begitu jujur jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93 hitung 74 93 19 tahun jeda waktu padahal gespigawe muasaan 40 poe mutih kelas berat itu komo anda muasaan 40 poe 40 poe acan nyeh kareksolawat tujuh kali selatu lain ilha ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan jangan dolin jiden baru sekarang terbayang hikmahnya kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74 kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubaliknya pemerintahan sukabumi baru sekarang hafal hikmahnya kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci saya belum menjalankan amalkan zikir saya belum tahu haji toriqoh saya belum tahu kaabah batin saya baru tahu kaabah batu saya baru tahu ibadah syariat rugi saya kalau berangkat ngehajikan badan memang ngehajikan kolbu jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji hati-hati secara syariat sebutlah anda belum berhaji tapi kalau ruh anda sudah diolah hakikatul kaabah hakikatul haji telah anda lakukan jumrahnya usir setan di jumrah malah itu juga perlu itu juga perlu tugas badan itu amin ah ah sakit ugema akhirnya mudah-mudahan karaktifika kagenep ya waduh besapoy karek kagenep ke sore kareksa puluh kumah tamat potong mikiran mikiran tamat besok capai-capai mikiran tamat cing paham hiji dua tilo opat ya ada tambah wawasan bagaimana yang ikut tahun kemarin dalam satu tahun kemarin ada perubahan anda syukurlah ada perubahan wallahul muafiq assalamualaikum warahmatullahi bani hasil